Atau kita tambah lagi Nah, kita tambah lagi bisa juga Atau di bagian bawah ini Kita ingin menambah heading 3 Coba kita klik heading 3 Apakah dia ngikut Dengan 1.3.1 Kita coba Heading 3 Klik 1 kali Nah, dia akan ngikut nomor yang ada di atasnya Kalau di bawah sini kita buat Enter Apakah 1.4.1 Kita praktekkan Heading 3 Nah, benar Yang terbuat adalah sesuai dengan Induk dari nomor itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Pintar Coding Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Mengenai cara Membuat bug dan subbug Secara otomatis Pada Microsoft Word Jadi bagi teman-teman Yang sedang membuat makalah Laporan kerja praktek Skripsi dan lain sebagainya Teman-teman bisa menggunakan cara ini Untuk membuat bug dan subbug secara otomatis Sebelum menonton Jangan lupa subscribe dulu channel ini Dan bunyikan lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding Baik Di sini saya sudah memiliki dokumen percobaan Dokumen kosong Sebelumnya kita atur dulu Layoutnya Kita menggunakan A4 saja Selanjutnya Marginnya Formal Baik kita langsung saja Mencoba Membuat bug dan subbug Otomatis Menggunakan penomoran Kita pergi ke menu home Di sini ya Menu home Selanjutnya kita pergi ke Bagian paragraf ini Ada namanya Multi level list Kita pilih ini Nah Selanjutnya Kita pergi ke bagian bawah Pilih define new multi level list Oke klik satu kali Muncul pop up Untuk mengatur Multi level list Kita lihat di sini ada levelnya Ini ya Level 1 sampai 9 Kalau level 1 bagian ini Level 2 bagian ini Level 3 sampai ini Level 9 Tapi pada kesempatan kali ini Kita cukup menggunakan sampai level 3 saja Dan ini preview nya Jadi apapun yang kita ubah Akan diperlihatkan di sini Pertama kita pergi ke level 1 dulu Nah ini level 1 ya Selanjutnya di sini Penomoran Format penomorannya Kita pakai yang biasa 1 2 3 Formatnya kita ubah saja Kita tidak menggunakan Kurung Tutup kurung Jadi kita ganti saja Menggunakan titik Nah lihat ya Saya ganti menjadi titik Kita lihat di sini Formatnya juga berubah menjadi titik Kita bisa juga ya Kita arahkan kursor ke bagian awalnya Kita tambah di sini Tulisan bab Nah ini akan kita gunakan nanti Untuk pembuatan bab demi bab nya Di sini font nya Teman teman bisa mengubahnya Sesuai dengan kebutuhan Font nya Font style nya gimana Dan ukuran font nya berapa Oke Selanjutnya kita pergi ke bagian more Klik satu kali Nah di sini ada link level to style Link level to style ini Kita menggunakan heading 1 Penggunaan heading ini mirip dengan Pembahasan kita pada video sebelumnya Yaitu cara membuat daftar isi otomatis Menggunakan table of contents Nah di dalam video itu juga ada pembahasan mengenai heading ini Kalau seandainya teman teman penasaran dengan video tersebut Link nya saya masukkan di deskripsi di bawah Baik Selanjutnya di bagian level Kita menggunakan level 1 Start at ini kita bisa ya Memulainya dari 1, 2 Nah seperti ini langsung mulai dari 2 Sekarang kita mulai dari 1 saja Bab 1 dan seterusnya Di sini ada tab karakter Kita bisa mengganti Kita lihat di sini ya Untuk penomoran ini kita bisa menggunakan tab to karakter Spasi Lihat ininya berubah Spasi Atau nothing Ini untuk pengaturan bab 1 nya Selanjutnya Untuk level yang kedua Nah ini level 2 yang ada A ini Kita ganti penomorannya menjadi 1 lagi Ini tergantung kebutuhan ya Di sini kita ganti tutup kurungnya menjadi titik Sesuai kebutuhan Selanjutnya di sebelum 1 ini Kita arahkan ya Kursor ke sini Kita pakai titik lagi Tujuannya adalah untuk menyelipkan nomor level 1 pada awal ini Pertama kita arahkan kursor paling depan di sini Kita pilih include level number from Nah di sini kita memasukkan level 1 Lihat Level 1 isinya 1 tadi nomor 1 Nah di include Jadi nomornya nanti akan seperti ini 1.1 Nah mudah ya Selanjutnya No style ini kita ganti menjadi Heading 2 Jadi untuk mengatur ini nanti Kita akan memakai Heading 2 Selanjutnya level ini Kita pakai level 2 Selanjutnya Tab character ini Kita pakai noting saja Kalau sudah kita lanjut ke Bagian 3 Pengaturannya sama Ini penomorannya kita menggunakan 1,2,3 Ini tutup kurungnya kita ganti menjadi titik saja Nah di awal ini Kita tambahkan titik lagi Nah kita arahkan kursor ke sebelum titik ini Nah di sini ya Kita include level 2 Nah ini ya Include level 2 Kita arahkan lagi di depannya lagi Tekan titik lagi Kita include level 1 Jadi begini ya Jadi begini ya caranya Nah di sini link level 2 Star nya kita ganti menjadi Heading 3 Nah ini Heading 1 Heading 2 Heading 3 Level 3 Tab character ini kita ganti Nothing Kalau sudah oke Seperti ini Kita lihat ya di preview nya Di sini ada bab 1 Ada 1.1 Subbab nya Di sini ada sub-subbab lagi Yaitu 1.1.1 Kalau teman-teman mau nambah lagi Silahkan masukkan Yang 4 sampai seterusnya Di sini saya mencontohkan Sampai 3 saja Baik kita klik oke Nah di sini Karena yang terakhir Diubah tadi adalah Level 3 Maka otomatis Dia memasukkan Sub-subbab level 3 Yang ini kita hapus dulu Karena kita mau Mencoba dari awal Nah kita hapus ya Kita lihat di sini Bagian Heading Sudah berubah Menjadi yang Kita perbaiki tadi Ada Heading 1 Ada Heading 2 Ada Heading 3 Kita praktekkan di sini Memasukkan bab 1 Oke klik satu kali Nah otomatis Tertulis di sini adalah Bab 1 Kita bisa menambahkan Di sini Bab 1 nya Membahas apa Misal bab 1 ini Isinya adalah Pendahuluan Nah misal Seperti ini ya Selanjutnya Kita Enter Kita memasukkan Bab 2 Bab 2 Masukkan Heading 1 lagi Klik satu kali Nah kita tinggal Tambahkan bab 2 Misalnya Landasan teori Nah misal Seperti ini ya Biasanya Untuk bab per bab ini Posisinya berada Di tengah Dan tulisannya Biasanya Times New Moment Kita bisa Mengaturnya Melalui Modifikasi Pada Heading 1 Caranya Kita Arahkan Kursor ke Heading 1 Seperti ini Kita klik Kanan Pada Heading 1 Pilih Modify Nah ini Heading 1 Penamaan Boleh diganti Sesuai selera Tulisannya Ganti Times New Moment Seperti ini ya Saya klik Selanjutnya Ini Font Size Terserah Terserah Mau Ukuran 14 16 Kita contohkan Saja 16 Nah misal Seperti ini Seti itu Tulisannya Kita Bokan Jadi kita Ganti tulisannya Menjadi Tebel Selanjutnya Font Colour Warna Hurufnya Kita ubah Menjadi Hitam Oke Nah lihat ya Di preview nya Sudah berubah Menjadi Warna Hitam Posisinya Yang sebelumnya Di Tepi kiri Kita ganti Menjadi Center Atau Tengah Kita klik Bagian sini Nah Kita sudah Mengaturnya Sesuai Dengan Kebutuhan Kalau sudah Kita Oke Nah lihat Sekali kita Mengedit Melalui sini Maka semua Bug tadi Otomatis Berubah Sesuai Dengan Pengaturan Yang kita Buat Nah Disini Bug 1 Dan Bug 2 Sudah Misal Selanjutnya Kita Enter Kita Memasukkan Heading 2 Nah Ini ya Nah Lihat Disini Juga akan Otomatis 1.1 Kita bisa Tambahkan Aja Namanya Apa Misal Latar Belakang Nah Gitu ya Selanjutnya Kita Enter Lagi Itu Tambah Lagi Heading 2 Misalnya Ada Rumusan Masalah Nah Misal Seperti itu Ya Atau Kita Tambah Lagi Nah Kita Tambah Lagi Bisa Juga Atau Di bagian Bawah Ini Kita Ingin Menambah Heading 3 Coba Kita Klik Heading 3 Apakah Dia Ngikut Dengan 1.3.1 Kita Coba Heading 3 Klik Klik Satu Gali Nah Dia Akan Ngikut Nomor Yang Ada Di Atasnya Kalau Di bawah Sini Kita Buat Enter Apakah 1.4.1 Kita Praktikan Heading 3 Nah Bener Yang Terbuat Adalah Sesuai Dengan Induk Dari Nomor Itu Karena Kita Sudah Mengaturnya Pada Multi Level List Tadi Kalau Kita Tambah Satu Lagi Kita Tambahkan Heading 3 Nah Misal Seperti Ini Nah Ngikut Bukan Jadi Kita Bisa Membuatnya Dengan Lebih Rapi Heading 2 Belum Kita Modif Sekarang Ayo Kita Modif Kita Arahkan Cursor Ke Heading 2 Pilih Modify Selanjutnya Tulisannya Kita Ganti Times New Roman Kita Ganti Saja Misalnya 14 Siap Itu Tulisannya Kita Ganti Bold Selanjutnya Warnanya Hitam Posisinya Di Kiri Ini Posisinya Di Sini Kalau Seandainya Teman-teman Ingin Mulai Dari Paling Kiri Kita Tinggal Klik Bagian Ini Arahkan Ke Kiri Satu Kali Nah Posisinya Akan Berpindah Kalau Sudah Oke Maka Kita Klik Oke Nah Lihat Semua Subbug Tadi Yang Termasuk Kepada Heading 2 Otomatis Sekaligus Berubah Formatnya Gitu Juga Dengan Heading 3 Juga Kita Edit Klik Kanan Pilih Modify Nah Tulisannya Kita Ganti Times New Roman Font Size 12 Saja Tulisannya Kita Tebalkan Selanjutnya Warnanya Menjadi Hitam Posisinya Posisinya Sekarang Terlalu Menjorok Jadi Kita Kesampingkan Satu Gali Nah Kalau Seandainya Teman-teman Ingin Posisinya Tetap Menjorok Boleh Juga Posisinya Disini Kalau Sudah Klik Oke Nah Lihat Halam Nah Lihat Kita Tinggal Memasukkan Judul Judulnya Saja Misal 1.3 Ini Adalah Manfaat Dan Tujuan Nah 131 Ini Misalnya Manfaat Nah Di bagian Sini Adalah Tujuan Begitu Ya Nah Begitu Juga Kalau Saya Andaini Yang Lain Tinggal Kita Tambahkan Saja Kalau Ini Punya Anak Lagi Tambah Oh Saya Ingin Mengubah Di bagian Bak 2 Bak 2 Kita Pindahkan Saja Dimulai Dari Halaman Selanjutnya Kita Pergi Layout Pilih Brick Pilih Pack Bak 2 Ini Biasanya Dimulai Dari Halaman Baru Jadi Makanya Kita Pindahkan Disini Ada Berlebih Spasi Kita Tinggal Hapus Spasinya Baik Disini Ada Bab 1 Dan Ada Bab 2 Kalau Seandainya Teman Teman Menambahkan Penomoran Disini Kita Tinggal Pergi Home Tadi Masukkan Heading 2 Lihat ya Dia akan Otomatis Terbaca Dari 2.1 Karena Disini Adalah Bab 2 Jadi Begitu ya Otomatis Kalau kita Lanjutkan Heading 2 Lanjutkan Heading 3 Nah Lanjutkan Heading 3 Terserah 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 Teman Teman Sekarang Kita Sudah Berhasil Membuat Bab Dan Subbab Otomatis Pada Microsoft Word Disini Karena Kita Sudah Menggunakan Heading Berarti Dapat Disimpulkan Kalau Kita Sudah Bisa Sekaligus Membuat Daftar Isi Otomatis Kita Bisa Melihat View Disini Kita Pergi Ke View Nah Disini Ada Navigation Pan Kita Klik Kita Munculkan Navigation Pan Nah Lihat Disini Ada Bab Dan Subbab Yang Sudah Kita Buat Tadi Nah Kalau Sudah Muncul Seperti Ini Berarti Kita Sudah Bisa Sekaligus Membuat Daftar Isi Otomatis Kita Praktikan Kita Enter Kita Pindahkan Halaman Ini Kita Pindahkan Halaman Ini Ke Halaman Bawah Pergi Layout Pilih Break Pack Jadi Disini Kita Pindahkan Kesini Kita Mau Coba Buat Daftar Isi Pada Halaman Paling Atas Ingat Cara Memasukkan Daftar Isi Table Of Content Kita Bisa Pergi Ke Menu Reference Nah Selanjutnya Kita Arahkan Kursor Kita Ke Table Of Content Disini Klik Nah Disini Ada Template Template Daftar Isi Yang Bisa Kita Pakai Kita Pilih Salah Satu Aja Misal Yang Paling Atas Nah Lihat Daftar Isinya Otomatis Terbuat Jadi Sekali Sekali Mendayung Dua Tiga Pulau Terlampaui Kalau Seandainya Ada Terjadi Perubahan Di Daftar Isi Ini Misal Halamannya Berubah Misal Disini Kita Pindahkan Ke Halaman Selanjutnya Kita Pack Break Nah Misal Halamannya Berpindah Maka Kita Bisa Refresh Ya Disini Tabel Konten Klik Di Bagian Dalamnya Disini Ada Update Tabel Nah Lihat Disini Kalau Kita Ingin Mengupdate Halamannya Saja Maka Kita Pilih Update Pack Number Only Tapi Kalau Seandainya Kita Mengubah Isinya Juga Misal Kita Menambah Bug Baru Dan Subbug Baru Kita Pilih Bagian Bawah Tadi Yang Kita Lakukan Perubahan Hanya Bagian Penomoran Kita Lihat Disini Nomor 3 Halaman 3 Paling Bawah Kalau Kita Update Nah Masuk Ke Halaman 4 Jadi Ini Bisa Kita Update Sesuai Dengan Kebutuhan Nah Ini Halaman Ini Belum Saya Tambahkan Tadi Dia Menghitung Berdasarkan Jumlah Lembar Halaman Disini Kalau Seandainya Kita Ingin Menampilkan Halaman Boleh Juga Kita Pergi Saja Ke Insert Selanjutnya Pilih Pack Number Kita Pilih Bottom Bagian Bawah Pilih Pojok Kanan Bawah Saja Ini Boleh Sesuai Selera Nah Kita Sudah Membuat Halaman Kita Tinggal Close Lihat Halaman Satu Halaman Dua Halaman Tiga Halaman Empat Kalau Kalau Teman Teman Ingin Mencoba Mengedit Isinya Misal 1.4 Ini Kita Isi Sistematika Penulisan Penulisan Misal Ini Nah Karena Ini Kita Update Maka Di Bagian Daftar Isi Tadi Kita Tinggal Update Nah Tadi Sebelumnya Kita Mencoba Update Penomorannya Saja Nah Sekarang Kita Update Isinya Juga Nah Lihat 1.4 Tadi Kosong Kalau Kita Update Maka Akan Berisi Nah 1.4 Berisi Sistematika Penulisan Nah Daripada Teman-teman Membuat Daftar Isi Manual Nah Langkah Lebih Baiknya Kita Menggunakan Cara Ini Saja Baik Saya Rasa Sudah Cukup Selamat Sekarang Teman-teman Sudah Berhasil Membuat Bug Dan Subbug Otomatis Pada Microsoft Word Bonus Sekalian Bisa Membuat Daftar Isi Otomatis Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!